Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu tidak perlunya atau tidak harus terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau person yang kita tahir Dan ini diterapkan oleh Syekh Rabih ketika beliau melakukan perjalanan dakwah ke negeri Sudan Beliau bercerita di dalam kitabnya Al-Hat Al-Mu'adda Buat istilah ini sudah diterjemahkan di Indonesia dengan judul Dakwah Salaf, dakwah penuh hikmah Dakwah Salaf, dakwah penuh hikmah diterbitkan oleh penerbit Kaulan Karimah Dari Purwoperto Penerbit ini Dia bercerita Sesampainya saya di bandara Sudan Para pemuda Ensor Sunnah Yaitu suatu organisasi di Sudan Memberitahukan berkata kepada saya Wahai Syekh Sebelum Antum berdakwah saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Antum Kata Syekh, tepuk boleh, silahkan Kata pemuda itu Silahkan Antum ketika berdakwah menyebutkan apa saja Mau masalah tauhid, mau masalah bid'ah, mau masalah syirik, mau masalah sunnah Silahkan sebutkan, tapi jangan sampai engkau menyinggung tarekat Cijania Menyebutkan nama apa? Tarekat Cijania Dan jangan sampai Antum mencacimagi tokoh-tokoh mana Karena disana yang torekot yang paling besar adalah torekat apa? Cijania Kata beliau, oh iya Betul Akhirnya, kata Syekh, saya mengikuti anjuran mereka Katanya, Wallahi Ketika saya meniti jalan ini Metode ini, yaitu kita bicara masalah stokhid Tanpa, bicara masalah syirik itu semuanya dibahas Tanpa sama sekali menyinggung tarekat Cijania Wallahi, katanya Setiap saya masuk ke dalam masjid Untuk ngasih ceramah Setelah ngasih ceramah, anak gak bisa keluar dari masjid Karena semua jamaah masjid berusaha untuk salaman dan menyinggung Serta mendoakan syekh Kemudian kata beliau Satu masjid Dua masjid, tiga masjid Dan hampir Rata-rata semua masjid seperti itu Sambutan dari masyarakat sudah Akhirnya Pentoran Talibat sufi yang ada disana Paham, bahwa ini adalah ancaman yang sangat apa Ya sangat berbahaya Maka akhirnya mereka melakukan suatu makanan Untuk mengundang syekh Robi Mengadakan ceramah di satu lapangan besar Kemudian setelah itu mereka masih ceramah Akhirnya pada hari yang ditentukan Syekh Robi menyambuki Beliau memberikan ceramah Masalah taufi, masalah syiri, masalah lainnya sebagainya Selesai Naik pentoran mereka Nah pentoran mereka ini Begitu ngomong Dia mulai membolehkan istiwasah dengan selain Allah Membolehkan tawasul yang syiri Kemudian Pendek kata Dia berusaha untuk membantah Semua apa yang dikatakan oleh Syekh Robi Ketika dia ngomong Dia yang dia bawakan adalah perkataan Sokrates Perkataan orang-orang yang gak jelas Hadis-hadis dohi Hadis-hadis muzuh Akhirnya Setelah dia selesai Syekh Robi berdiri Wahai para jamah sekalian Para hadiri sekalian Apakah Kalian Semua Mendengarkan bahwasannya orang tadi Itu membawakan Firman Allah dan firman Dan sabda rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Mereka semua menjawab Enggak Yang dibawakan oleh orang tadi Hanyalah perkataan Perkataan Orang-orang yang Kalian anggap sebagai orang yang Khurafat Sokrates itu kan orang Pemiliran filsafat Kemudian Dia gak membawakan Hadis-hadis yang soheh Yang dia bawakan adalah Hadis-hadis yang doib dan palsu Akhirnya orang yang tadi Tufi tadi Bantah Apa Gantian membantah Syekh Robi Dengan mencaci maki Syekh Robi Dengan kata-kata yang kotor Itu jawaban saya Hanya mengatakan Jazakallah khayar Barakallahu fi Jazakallah khayar Barakallahu fi Selesai Kata Syekh Robi Wallahi Besoknya Hari keesalkan harinya Di pasar-pasar Dan di masjid-masjid Orang-orang Sudan Pada ngomong Bahwa Sanya kemarin Orang Sufi kalah Kemudian setelah itu Beliau melakukan perjalanan Ke beberapa kota yang lain Kota Kasalah Kemudian Kota Rift Dan ketika sampai di Kota Rift Mereka Masuk ke dalam masjid-masjid Setelah masuk Ke beberapa masjid Ada Seorang pemuda juga Yang mengatakan Syekh Tinggal satu masjid Yang belum bisa kita masukin Loh kenapa Di sana adalah Merupakan Markasnya Sariqat Jijaniyah Dan mereka sangat Fanatik Terhadap Sariqat mereka Khayar InsyaAllah Akan kita coba Nanti kita akan Salat di sana Dan kita minta izin Mau ngomong Kalau misalnya dibolehkan Silahkan Kalau gak dibolehkan Ya kita akan pulang Tapi jangan maksat Bener Akhirnya mereka Salat maghrib Salat maghrib Syekh Minta izin Kepada imamnya Imamnya jelas Pembesar Tariqat Jijaniyah Boleh gak Saya cerawah di sini Oh silahkan Kan tamu kan Gak enak kan Tamu dari Arab lagi Dari Saudi Ini kan Sudan Dari Madinah Atau dari Mekah Ini kan Kota Sucing Mungkin dia nolak Akhirnya diperbolehkan Nah ketika Syekh berbicara Masalah Tauhid Masanya Sempat menyinggung Suatu hadis Perkataan Aisyah Yang mengatakan Bahwasannya Barang siapa Yang mengatakan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah melihat Allah di dunia Dengan mata kepalanya Dalam keadaan sadar Berarti dia telah Berdusta Dengan kedustan Yang besar Perkataan Aisyah Di dalam hadis Di tengah-tengah Beliau bicara Masalah ini Langsung Orang tadi Wallahi Sesungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Telah melihat Allah dengan mata Kepalanya di dunia Kata Surabhi Kaya Mana kira Aisyah Lebih tahu Tentang kondisi Nabi daripada Antum Kalau misalnya Aisyah tahu Kenapa kok Aisyah berkata Seperti ini Akhirnya mencacimaki Senjatanya orang Kalau lagi kalah Kan dia gitu Tercimaki Akhirnya kata Saya Eh sebenarnya Sabar Sabar Tunggu Sampai Anda selesai Jawaban Nanti Antum Tanya lagi Silahkan Kalau bisa Anda jawab Anda jawab Kalau gak bisa Kalau gak bisa Anda jawab Anda katakan Wallahu Alaihi Wasallam Akhirnya Kata Seikh Anda melanjutkan lagi Untuk ceramah Dan Anda Sengaja gak melihat Orang tadi Ceramah Sampai ada Isat Ada Komat Nah ketika Komat itu Seikh Robi Didorong untuk apa Untuk jadi imam La 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 Biar imam antum Ada yang imami La wallahi Seikh Antum harus jadi imam Dipaksa sama Makmumnya Akhirnya betul Seikh Robi Solat Isat sama mereka Sebenarnya keluar Nah ketika keluar Seikh Robi Tanya kepada Jamaah Ansul Sunnah Yang bersama beliau Mana tadi imamnya Kok gak kelihatan Kata Orang-orang Jamaah Ansul Sunnah Dia diusir Siapa yang usir Jamaahnya Sendiri Kata beliau Itulah yang terjadi Wahai saudara Saudaraku Kata Seikh Robi Singkatnya Kalau misalnya kita Berdakwah Di hadapan mereka Dan kita Membodoh-bodohkan Tarekat Kijaniah Di hadapan mereka Mereka gak akan cukup Memusir kita Bahkan mereka akan Memenggang leher kita Kata beliau Seperti itu Maka ini pentingnya Lemah lembut Dan hikmah Di dalam Berdakwah Contohnya Bahwasannya Berdakwah Ketika kita ingin Mentahir Dari Ahlul Bidah Dan Tidak membutuhkan Untuk Menyebutkan Nama Maka Tidak perlu Disebutkan Nama Dan tadi Sudah anda Sampaikan Kapan kita Boleh menyebutkan Apa Nama Dan silahkan Yang tadi gak datang Bisa dilihat Di makanan Sekali lagi Disini kita Bukan sedang Melarang Untuk Mentahir Dengan menyebutkan Nama Karena Rasulullah S.A.W. Pun pernah Mentahir Dengan menyebutkan Nama Karena Sebagian orang Sekarang Ada yang mengatakan Gak boleh Antum itu Menyebutkan Nama Karena ada Hadis-hadis Yang melarang Gini-gini-gini Kita katakan Seakan-akan Antum lupa Atau pura-pura Lupa Bahwasannya Ada juga Hadis yang Menunjukkan Bolehnya Menyebutkan Nama Ketika Tahniat Jadi Sekarang adalah Kapan kita Menyebutkan Nama Dan kapan Kita harus Hikmah Dalam hal ini Contoh ke-12 Ketika seorang Gai Atau Ustaz Salafi Dia boleh Memenuhi Undangan tersebut Seandainya Ada Catatannya Tidak menimbulkan Fitnah Dan diharapkan Agama selahat Ini penting Karena ada Sebagian orang Yang Caranya Untuk menjatuhkan Atau mentahir Dari Saudaranya Caranya adalah Karena Pulang Ngisi Di Misalnya Masjidnya Orang M Misalnya Atau Ngisi Di Masjidnya Orang NU Misalnya Atau Ngisi Di Masjidnya Orang Ini Misalnya Ini yang Seperti ini Iklah Secara Mutlak Hukum Seperti ini Keliru Karena Sebenarnya Hukum Asalnya Adalah Boleh Kalau Memenuhi Syarat-syaratnya Allah Subhanallah Berfirman Dan saling Tolong Menolah Kalian Di dalam Kebaikan Dan Ketakuan Dan Saling Tolong Menolong Atau Bekerja Sama Dengan Ahlul Fidah Sekalipun Seandainya Memenuhi Syarat-syarat Maka Akan Termasuk Dalam Firman Allah Tahala Tadi Apa Syaratnya Ada Empat Yang Pertama Adalah Bekerja Sama Dengan Ahlul Fidah Akan Dianggap Termasuk Bekerja Sama Yang Dibolehkan Di dalam Agama Islam Seandainya Memenuhi Berapa Syarat Empat Yang pertama Kerjasamanya Dalam Perkara Yang Hak Bukan Kerjasama Misalnya Memberontak Kepada Pemerintah Ini jelas Tidak Boleh Kerjasama Yang contohnya Kerjasama Mendirikan Pengajian Misalnya Baca Kitab Tunggit Ini benar Tidak 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 Syarat Yang kedua Mempertimbangkan Masalah Dan Matarot Besar Mana Masalah Sama Matarot Besar Kita Konek Undang Yang Atau Tidak Atau Matarot Lebih Besar Kalau Misalnya Kita Penuh Undangan Tersebut Kalau Misalnya Kita Pertimbangkan Masalah Lebih Besar Untuk Kita Penuh Undangan Tersebut Maka Kita Penuh Undangan Itu Sebenarnya Tidak Maka Tidak Yang Ketiga Ahlul Bidah Tadi Tidak Memanfaatkan Kerjasama Ini Untuk Menyebarkan Bidah Mereka Ahlul Bidah Yang Kita Tempati Tidak Menjadikan Acara Ini Atau Wujud Kerjasama Ini Sebagai Sarana Untuk Menyebarkan Bidah Mereka Misalnya Dia Menyebarkan Acara Mundang Kita Tapi Sambil Mundang Dia Menyebarkan Semacam Brosur Yang Isinya Bidah Bidah Mereka Ini Berarti Mereka Ngambil Kesempatan Di dalam Kesempitan Kalau Yang Seperti Maka Tidak Boleh Yang Keempat Mempertimbangkan Norma Norma Hajar Artinya Orang Ini Maka Sari Itu Kita Penuhi Undang Maka Suatu Aneh Sekali Kalau Misalnya Ada Seorang Dait Di Tidak Dia Ngisi Di Tempat Nya Ahul Bidah Padahal Seandainya Dia Mengenai Saran Ini Maka Tidak Apa Kita Dapatkan Bahwasnya Syekh Bin Bas Sendiri Ngisi Pengajian Di Suatu Yayasan Sosial Yang Jadi Masalah Di Indonesia Namanya Kata-kata Yayasan Ehe Turas Ngisi Seperti Ini Kalau Memulai Salah Tidak Kemudian Sehusiimin Juga Mengisi Pengajian Di Adapan Pramuka Pramuka Saudi Asal Tahu Pramuka Saudi Itu Rata-rata Dipegang Sama Orang-orang Pergerakan Apakah Kemudian Sehusiimin Jadi Sururi Karena Beliau Ngisi Di Tempatnya Orang-orang Pramuka Tidak Termasuk Juga Contoh Yang Bolesan Lewat Apa Seheromis Ini Disi Di Maksudnya Orang-orang Apa Orang-orang Tijani Lebih Parah Orang-orang Tijani Mereka Mempunyai Namanya Salawat Fatih Salawat Fatih Itu Salawat Yang Kalau Baca Ini Pokoknya Sudahlah Dapat Tiket Masuk Surga Enak Banget Membaca Salawat Masuk Surga Inilah Contoh Maka Keliru Sekali Seandainya Itu Dijadikan Sarana Tanpa Memperhatikan Norma-norma Yang Saya Sebutkan Untuk Mengamalkan Hal-hal Yang Biasa Dikerjakan Masyarakat Selama Diperbolehkan Dalam Agam Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Menarik Hati Masyarakat Kalau Misalnya Mereka Biasa Melakukan Itu Kita Kerjakan Itu Selama Tiga Menyelisi Apa Selama Perkada Itu Boleh Jadi Contoh Banyak Bahkan Di dalam Islam Boleh Seseorang Meninggalkan Amalan Yang Abdol Ngambil Yang Gak Abdol Dengan Tujuan Apa Menarik Hati Masyarakat Wah Kalau Kayak Itu Apa Dan 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 Ini adalah Sabda Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Lawla Hadassatu Ahdi Qawmika Bil Kufar Lana Qattul Ka'bah Wala Ja'altu Ha Ala Asasi Ibrahim Wahai Aisyah Kalau Bukan Karena Kaum Kamu Orang Orang Qures Baru Masuk Islam Nistaya Ka'bah Itu Akan Apa Akan Anda Hancurkan Kemudian Anda Bangun Seperti Pondasinya Nabi Ibrahim Di Dalam Hadis Ini Nabi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Mengatakan Bahwasannya Sebenarnya Ka'bah Ini Afdol Dibangun Kayak Pondasinya Nabi Siapa Ibrahim Cuman Sekarang Itu Karena Orang Qures Itu Kehabisan Duit Akhirnya Dibangun Nabi Seperti Apa Pondasinya Nabi Ibrahim Berarti Yang Afdol Yang Mana Yang Kayak Pondasinya Nabi Ibrahim Kenapa Ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Yang Afdol Ini Kemudian Beliau Lebih Cenderung Untuk Membiarkan Yang Nabi Afdol Ini Karena Dengan Tujuan Untuk Menarik Hati Hati Orang Orang Qures Takutnya Nanti Kalau Misalnya Dia Maksakan Diri Untuk Mengerjakan Yang Afdol Ini Takutnya Nanti Orang Qures Malah Malah Takdir Lagi Malah Murta Ini Dalil Salah Satu Dalil Yang Menjelaskan Hal Tersebut Dan Banyak Perkataan Para Ulama Yang Menjelaskan Hal Itu Anda Sebukan Di sini Perkatanya Imam Zaira'i Dari Kalam Muta Khadimin Kemudian Dari Kalam Asyirin Yang Hidup Di abad Contoh Contoh Amalan Amalan Yang Bisa Kita Kerjakan Untuk Menarik Hati Masyarakat Yang Pertama Masalah Pakaian A Masalah Pakaian Seogia Kita Sarafium Gak Usah Tampil Beda Dengan Pakaian Yang Ada Di Masyarakat Karena Yang Disunahkan Di Dalam Agama Islam Adalah Dalam Masalah Pakaian Kita Menyesuaikan Dengan Pakaian Yang Ada Di Negeri Kita Di Masyarakat Kita Dan Ini Disebutkan Banyak Ulang Masalah Pakaian Kembalinya Kedalam Adat Bukan Kembali Kedalam Harus Pakai 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 Tapi Kembalinya Kepada Apa Apa Yang Ada Di Masyarakat Dia Disebutkan oleh Ibn Al-Ibn 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 Yang termasuk Disebutkan oleh Syekh Husaymin Karena Semuanya Mungkin perkataan Mereka Di dalam Makalah Itu yang Sunnah Termasuk Juga Syekh Bakar Abu Zed Jadi Ketika kita pulang Kampung Orang Kampung Iya Kan Sekarang Kalau misalnya Kita pulang Kampung Kayak gitu Apakah Enggak Menyebabkan Mereka Itu Justru Lari Dari Kita Pertama Itu Enggak Nyunah Karena Yang Sunnah Adalah Kita Mengikuti Apa Mengikuti Apa Yang Ada Di Masyarakat Yang Kedua Yang Enggak Nyunah Itu Mengakibatkan Orang Lari Jadi Mengumpulkan Dua Keburukan Termasuk Juga Masyarakat Topik Kayak gini Misalnya Di masalah kita Enggak Biasa Pake Topik Putih Biasanya Pake Apa Peti Nasional Enggak Apa Orang Ngira Kok Ada Salami Pake Kayak Gitu Enggak Apa Anak Kalau Di rumah Pakai Kayak Gitu Cuma Disini Aja Nanti Umumnya Disini Enggak Pake Itu Makanya Enggak Ikut Aja Tapi Kalau Di rumah Umumnya Pake Peti Hitam Anak Pakai Itu Jadi Kita Berusaha Untuk Tidak Membedakan Diri Dari Masyarakat Tapi Bukan Berarti Kita Enggak Boleh Pake Gamis Nanti Dikatakan Aja Dikira Enggak Boleh Pake Gamis Karena Pake Yang Paling Dicintai Oleh Rasul Sama Gamis Bukan Berarti Kita Enggak Boleh Pake Gamis Kita Boleh Pake Gamis Seandainya Daerah Kita Emang Disitu Tersebar Pake Pake Apa Gamis Silahkan Gak Bapak Pake Seperti Atau Misalnya Saat Itu Kita Ya Paling Gampangnya Paling Enaknya Adalah Kalau Misalnya Kita Salat Pake Sarung Sudah Paling Luas Luasa Paling Luasa Buat Kita Karena Dari Satu Sisi Sarung Itu Lebih Menutup Selana Panjang Emang Boleh Nanti Kita Bahas Selana Panjang Yaitu Bantolon Ini Hukumnya Apa Karena Bantolon Pun Dipresiskan Para Ulama Ada Yang Mengatakan Itu Tesebuh Menyerupai Pakaian Orang Kafir Ada Yang Mengatakan Itu Tesebuh Semuanya Sudah Sebutkan Disini Dalilnya Apa Siapa Yang Mengatakan Tesebuh Dan Apa Dalilnya Dan Yang Yang Rokikan Itu Masalah Boleh Bantolon Yaitu Pake Celana Panjang Yang Biasa Dipake Di Indonesia Seperti Ini Dengan Syarat Tidak Isbah Kemudian Tidak Sempit Tidak Ketap Ketap Dinilainya Kapan Ketap Tidaknya Suatu Celana Dinilainya Kalau Dia Lagi Berdiri Kalau Berdiri Kelihatan Ketap Enggak Kalau Misalnya Kelihatan Ketap Berarti Ini Enggak Boleh Tapi Kalau Misalnya Ketika Berdiri Ketika Dia Dalam Posisi Berdiri Itu Enggak Kelihatan Ketap Enggak Kelihatan Nempel Tapi Kelihatannya Nanti Ketika Dia Sujud Atau Ruku Maka Hal Itu Tetap Dianggap Sebagai Cerana Yang Diperbolehkan Jadi Yang Menjadi Patokan Ketika Dia Berdiri Bukan Ketika Dia Sujud Karena Ketika Sujud Yang Lebar Pun Akan Apa Akan Ngecap Seperti Itu Dan Juga Diantara Syarat Yang Lain Adalah Jangan Tipis Terangganya Jangan Jadi Kain Tipis Ini Jamlah Haji Kita Di Saudi Menyidihkan Jadi Di Saudi Itu Biasa Kalau Pakai Saub Baju Panyanya Dalamannya Pakai Teranggah Putih Teranggah Putih Itu Dari Bahan Baju Jadi Masya Allah Kelihatan Banget Tapi Sama Orang Saudi Di Youtube Apa Youtube Baju Putih Juga Nah Ini Sama Orang Indonesia Kalau Kesana Banyak Di Antara Mereka Pakai Celananya Yang Buat Dalaman Itu Buat Luar Akhirnya Kita Ya Allah Ketika Mereka Sujud Merah Kuning Hijau Sedih Sekali Ya Allah Tapi Begitulah Orang Awam Maka Itu Salah Satu Salah Nya Tidak Boleh Transparan Silahkan Nanti Masalah Apa Dalinya Yang Bolehkan Bantolon Yaitu Telana Panjang Ini Semua Anda Sebutkan Di Sini Karena Waktunya Tidak Memungkinkan Kemudian Siapa Ulama Ulama Yang Membolehkan Anda Sebutkan Di Sini Dengan Catatan Sebaiknya Sebaiknya Kalau Kita Sholat Dan Kita Memakai Telana Panjang Sebaiknya Kita Memakai Baju Yang Bisa Menutupi Pantat Kita Supaya Lebih Tertutup Awrat Kita Ketika Sholat Entah Itu Pakai Sarung Entah Itu Pakai Baju Yang Agak Panjang Bukan Segera Pakai Baju Koko Sehingga Nanti Ketika Sujud Pantat Kita Ternyata Ngecat Itu Ini Sebaiknya Sebaiknya Nggak Nggak Diwajibkan Karena Sebagian ulama Mengatakan Hukumnya Sah Salat Itu Hukumnya Tetap Sah Cuman Makro Cuman Makro Ini Pendapat Yang Disampaikan Oleh Diantaranya Syekh Mukbin Al-Haji Dan Juga Bisa Dilihat Di Fatawah Syekh Salih Bursan Kemudian Contoh Yang B Diperbolehkan Bagi Kaum Pria Untuk Memakai celana Pas Di atas Mata kaki Dan Nggak Harus Sampai Pertengahan Betis Termasuk Sarum Dan Ini Ada Hadis Saya Bawakan Disini Hadis Sahih Perkataan Para Ulama Juga Sebutkan Perkataan Syewu Semin Disini Dan Juga Perkataan Syekh Abu Zid Yang Mengatakan Bolehnya Hal Tersebut Dari Satu Sisi Hal Tersebut Akan Menarik Hati Masyarakat Lawang Kita Saja Kalau Misalnya Maka Cana Di atas Mata Kaki Itu Sudah Jadi Apa Apalagi Kalau Misalnya Kita Naikkan Sampai Betis Kita Pakai Selana Aja Di atas Mata Kaki Itu Sudah Jadi Pandangan Miring Bagi Masyarakat Apalagi Kalau Kita Naikkan Sampai Kepertangan Betis Bagi Masyarakat Yang Sangat Awam Termasuk Masalah Sarum Ketika Kita Berhadapan Masyarakat Yang Sangat Awam Mereka Kan Diat Kok Cidih Banget Sarum Kenapa Ya Pikirnya Udah Macem Teroris Atau Apa Sebagainya Padahal Kita Kan Banta Orang Teroris Masyarakat Teroris Jadi Itu Suatu Hal Yang Cukup Penting Kita Harus Mempertimbangkan Maslah Dan Masyarakat Kita Enggak Mengingkari Bahwa Itu Hukumnya Sunnah Ketika Kita Berada Di Suatu Komunikas Yang Mereka Sudah Biasa Memadang Hal Tersebut Silahkan Silahkan Menikas Sampai Pertangan Teroris Kayak Mau Asal Di Mata Kaki Itu Enggak Jadi Pandangan Sudah Biasa Tapi Ketika Kita Pulang Misalnya Ke Rumah Kita Di Kampung Yang Mereka Sama Sekali Baunya Akidah Mereka Tidak Mencium Apalagi Sampai Masalah Masalah Isber Ini Perlu Dijelaskan Tapi Bukan Berarti Kemudian Hikmah Kita Turunin Dikit Di Bawah Masa Kaki Hikmah Hikmah Beberapa Kayak Gitu Kan Gak Enak Sama Kelihatan Sama Ustaz Ustaz TPA Yang Di Kampung Itu Hikmah Itu Bukan Hikmah Itu Om Kemudian Si Kaum Manita Boleh Memakai Pakaian Selain Hitam Akhwat Atau Kaum Manita Boleh Memakai Pakaian Selain Hitam Dan Ini Banyak Diantaranya Istri-istri Nabi Sallallahu 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 Beliau Pernah Memakai Mereka Pernah Memakai Berwarna Merah Merahnya Mesti Bukan Merah Pedi Dan Juga Ini Hadisnya Diliwetan oleh Ibn Abish Al-Sahibah Dan Sahih Al-Sahibah Kemudian Ada juga Salah Seorang Sahabiyah Pernama Ummu Khalid Pernah Memakai Baju Yang Berwarna Hijau Dan Kuning Bergaris Garis Ini Diliwetan oleh Imam Bukhari Dan Juga Istrinya Sabtu Rahman Bin Subayar Pernah Memakai Simba Kurona Hijau Ini Semua Menunjukkan Bahwasanya Wanita Itu Tidak Harus Pakaian Hitam Dan Juga Fatwa Dari Rajnah Daima Yang Ditanggap Seh Bin Bas Seh Qudayan Seh Mereka Mengatakan Boleh Bagi Wanita Untuk Memakai Selain Hitam Termasuk Seh Al-Banis Ini Mengatakan Boleh Memakai Selain Hitam Jadi Tidak Harus Karena Sebagian Akwat Memandang Bahwasanya Harus Pakai Hitam Enggak Enggak Harus Enggak Harus Memakai Hitam Anak Pernah Pengalaman Pribadi Kalau Idul Fitri Itu kan Disunahkan Untuk Mana Sholat Sholat Di mana Di lapangan Untuk Apa Gak Sunah Itu Istri Anak Sudah Keluar Tapi Anas Bikin Salat Boleh Keluar Tapi Harus Bikin Dibab Yang Berwarna Putih Sadar Yang Berwarna Putih Tapi Yang Tebel Maksudnya Yang Tipis Yang Tebel Akhirnya Alhamdulillah Ketika Dia Bergi Ke sana Kayak Gak Ada Bedanya Sama Yang Yang Lain Jadi Enggak Mengundang Pandangan Justru Kalau Misalnya Pakai Hitam Orang Semakin Apa Semakin Melihat Tapi Ketika Dia Pakai Putih Sama Yang Lain Jadi Bahan Perhatian Kalau Dia Pakai Hitam Yang Lainnya Putih Tau Hitam Kayak Ada Iklan Semuanya Merah Tau Tau Ada Yang Hijau Yang Seperti Ini Itu Justru Kita Pengennya Orang Nggak Ngeriat Istri Kita Malah Jadi Istri Kita Jadi Ton 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 Jadi Jadi Boleh Seorang Wanita Itu Memakai Pakaian Selain Hitam Kemudian D Contoh D Seorang Ikhwah Yang Ingin Menjadi Imam Di Suatu Masjid Yang Biasanya Bacaan Bas Malahnya Di Dalam Surat Al-Fatihah Itu Dikeraskan Iya Kan Ada Banyak Itu Dia Boleh Untuk Mengeraskan Dengan Tujuan Untuk Menarik Hati Masyarakat Yang Kita Pelajari Afdol Adalah Dengan Suara Yang Apa Sir Nggak Keras Tapi Boleh Untuk Mengeraskan Dadinya Ada Saya Sebutkan Disini Hadisnya Sohay Dan Perkataan Ulama Juga ada Baik Ulama Yang Tadahulu Mungkin Sekarang Yang Tadi Ibnu Al-Fatihah Ibn Al-Fatihah Ini Minta Kodimin Ini Minta Akhirin Ada Juga Cuma Belum Anak Muka Ini Dan Juga Ahmad Najmin Itu Semuanya Boleh Mungkin Kita Menang Apa Sih Cuma Sekedar Bismillah Masa Jadi Masalah Eh Atau Belum Tahu Yang Belum Terjum Ke Masyarakat Itu Masalah Sekecil Itu Jadi Masalah Yang Besar Di Masyarakat Kita Enggak Tahu Karena Belum Menasarkan Ketika Kita Suatu Ketika Salat Disitu Dan Biasa Imam Bacanya Bismillah Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Alhamdulillah Tahu-tahu Kita Langsung Alhamdulillah Sebagai Mereka Meyakini Salat Nggak Sah Dan Harus Diulangi Jadi Bukan Suatu Hal Yang Remeh Kita Mungkin Biasa Aja Tapi Sebagai Orang Panas Banget Maka Kita Boleh Untuk Mengeraskan Basmar Disirkan Karena Itu Yang Lebih Banyak Dikerjakan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Eh Bagi Ikhwah Yang Menjadi Imam Solat Rawah Di Masjid Yang Biasa Solatnya 4 4 3 Maka Dia Boleh Mengikuti 4 4 3 Dan Tidak Harus Serat Itu Merubah Menjadi 2 2 2 2 1 Karena Yang Afdol Nya 2 2 2 1 Kalau Yang 4 4 3 Ini Ada Hadis Yang Menunjukkan Hal tersebut Hadis Ini Adalah Riwayat Bukan Muslim Cuman Yang Lebih Afdol 2 2 2 2 Sebagaimana Disebutkan Para Ulama Karena Itu Adalah Dari Sabda Nabi Masna Masna Tapi Ada Hadis Yang Mengatakan Bahwasannya 4 4 4 4 4 4 4 4 Ini Ada Hadisnya Juga Meskipun Selain ulama Memahami Tidak Seperti itu Tapi Imam Nawi Mengatakan Hadis Bolehnya Solat 4 4 3 Jadi Tidak Tidak Usah Memaksakan Diri Ketika Kita Baru Pulang Sini Udah Ngaji Di Mahat Ilmi Misalnya Bacanya Sudah Bagus Pengen Adapkan Hal Ini Itu Juga Jangan Terlalu Motot Kalau Misalnya Nanti Akan Mengakibatkan Maksudah Yang Lebih Besar Mereka Akan Lari Dari Kita Bagi Imam Yang Makmum Di Masjid Yang Biasa Subuh Dia Boleh Mengangkat Tangan Mengamin Wah Kok Aneh Syekh Syekh Husimin Berkata Lihatlah Para Imam Kau Muslimin Mereka Benar-benar Memahami Nilai-nilai Persatuan Imam Ahmad Berpendapat Boset Kunut Sholat Subuh Al-Nabidah Meskipun Demikian Beliau Berkata Jika Engkau Sholat Di belakang Imam Yang Kunut Maka Ikutilah Kunut Dan Amillah Doa Imam Tersebut Ini Juga Fatwanya Syekh Abdul Nusin Al-Ambad Loh Kan Kita Menganggap Hadisnya Taib Kita Menganggap Hadisnya Taib Tapi Dia Menganggap Hadisnya Apa? Sahib Biar Antum Tahu Saja Hadis Masyarak Kundut Ini Adalah Salah Satu Hadis Yang Cukup Kuas Perselisihannya Apakah Dalam Perselisihannya Ataupun Taibannya Maka Untuk Mengatakan Kundut Subuh Itu Sebagai Pidah Berat Karena Ada Sebagian Sahabat Yang Juga Kundut Subuh Anda Sebutkan Semuanya Disini Siapa Sahabat Sahabatnya Dan Anda Sebutkan Itu Asarnya Itu Semuanya Sahih Atau Hasad Dan Juga Anda Sebutkan Perkataan Perkataan Para Ulama Yang Mereka Mengatakan Bahwa Kundut Subuh Itu Sunnah Jadi Susah Untuk Dikatakan Kundut Subuh Itu Sebagai Bidah Maka Ini Masih Dalam Tarah Perbedaan Diantara Pendapat Jalanan Para Ulama Yang Masing-masing Masih Ada Tarik Ulur Memiliki Janil Beda Kalau Misalnya Masalah Mengeraskan Niat Usalli Usalli Salata Adluhri Misalnya Ini Beda Tapi Kalau Misalnya Kaya Kundut Ini Susah Untuk Mengatakan Beda Karena Para Sahabat Melakukannya Dan Para Ulama Melakukannya Dan Ada Hadisnya Meskipun Kita Menganggap Hadis itu Apa Zaid Kalau Kayak gitu Gimana Kalau Misalnya Kita Jadi Imam Kalau Jadi Imam Kita Meyakini Hadisnya Zaid Maka Kita Sudah Kunut Kalau Kita Meyakini Hadisnya Zaid Kalau Kita Meyakini Hadisnya Hassan Silahkan Kunut Tapi Kita Meyakini Hadisnya Zaid Maka Enggak Kunut Kalau Jadi Imam Gimana Kalau Jadi Makmum Gimana Kita Meyakini Hadisnya Zaid Tapi Imam Meyakini Hadisnya Apa So Gimana Kita Ikut Iya Ikut Karena Ialah Permasalahan Khilafiyah Yang Masing Masing Memiliki Dalil Dan Ialah Kaidah Yang Disebut Oleh Syekh Abdul Muzin Al-Abad Seadinya Dalam Permasalahan Khilafiyah Yang Masih Ada Dalilnya Masing-masing Dan Dalilnya Cukup Kuat Maka Seorang Makmum Mengikuti Apa Imam G Bolehnya Meninggalkan Sholat Dengan Memakai Sandal Untuk Menghindari Sholat Dengan Sandal Itu Merupakan Suatu Hal Yang Dibolehkan Berdasarkan Ijma Ulama Yang Mengunduk Ijma Imam Qutubi Dan Syekh Islam Muntim Bahkan Sebagian Ulama Seperti Imam Tuhawi Dan Syekh Mugmin Mengatakan Hadis Masalah Sholat Dengan Sandal Itulah Mutawadeh Di Atas Derajat Soheb Hanya Saja Ketika Kita Akan Mengamalkan Itu Kita Harus Mempertimbangkan Apa Yang Akan Diakibatkan Dari Pengamalan Sunda Tadi Semangat Semangat Belajar Nabi Mengatakan Kholifur Yehud Fa'innahum Lay Yusollu Nafih Fih Mual Dan Adim Sisi Yahudi Karena Mereka Tidak Sholat Dengan Memakai Sandal Dan Juga Tidak Memakai Sholop Maka Silahkan Sholat Pakai Sandal Kita Semangat Semangat Pulang Tampung Langsung Masuk 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 Sandal Mending Kalau Cuma Benjol Kalau Pulang Tinggal Lama Berat Jadi Berarti Kalau Kapan Kita Mengamalkan Sunnah Bisa Kita Masih Bisa Mengamalkan Sunnah Itu Ketika Kita Misalnya Sholat Di Lapangan Atau Ketika Misalnya Kita Sedang Berpergian Saya Mapala Mapala Ini Masuk Pencinta Alam Ini Kalau Dia Lagi Pengen Sholat Di Hutan Terapkan Ini Sunnah Jadi Sunnah Sholat Pakai Sandal Jadi Nggak Berarti Kemudian Kita Tinggalkan Mutlak Sepertu Enggak Dan Juga Kita Berusaha Untuk Merangkan Kepada Masyarakat Bahwasannya Sholat Di Sandal Itu Boleh Meskipun Saat Itu Kita Belum Mengamalkan Dan Nabi Sallallahu Sallam Sendiri Kadang Pakai Sandal Kadang Pakai Nggak Pakai Saya Terkadang Melihat Nabi Sholat Pakai Sandal Terkadang Nggak Sholat Pakai Sandal Jadi Sama-sama Boleh Kemudian Terakhir Sebelum Anak Tutup Yang Poin Ketiga Belas Ini Mungkin Ada Sebagian Orang Yang Mengatakan Loh Kalau Kayak Itu Berarti Atum Sudah Menggembosi Orang-orang Yang Sedang Semangat Menghidupkan Sunnah Ini Kita Bicara Menyadarkan Umat Untuk Kembali Kesunnah Malah Antum Mengatakan Boleh Meninggalkan Yang Sunnah Untuk Tujuan Apa Menarik Hati Masyarakat Bagaimana Antum Malah Menggembosi Kita Ini Semangat Semangat Yang Menyebarkan Sunnah Kepada Masyarakat Akhi Yang Mendorong Kami Untuk Mengatakan Ini Bukan Karena Kami Benci Sunnah Kita Sepakat Bahwasannya Itu Adalah Sunnah Kita Sepakat Bahwasannya Itu Adalah Suatu Amalan Yang Kita Tapi Kita Harus Tahu Sebelum Kita Menyampaikan Sesuatu Kita Harus Mempelajari Kondisi Orang Yang Akan Kita Hadapi Tidak Setiap Kebenaran Itu Harus Kita Ucapkan Saat Itu Juga Meskipun Termasuk Bagian Dari Syariat Demikian Perkataan Adanya Bahkan Perkataan Imam Syatibi Beliau Menyebutkan Empat Tingkatan Atau Tiga Langkah Sebelum Kita Menyebarkan Sesuatu Kata Imam Syatibi Pertama Sebelum Kita Menyebarkan Sesuatu Kita Harus Tahu Sesuai Nggak Dengan Syariat Kalau Sesuai Kita Melangkah Ke Yang Kedua Kalau Kita Ada Dalilnya Kita Lihat Kondisi Masyarakat Kalau Kita Sebarkan Ini Akan Menyebabkan Apa Kalau Misalnya Nggak Menyebabkan Kerusakan Atau Bahaya Saat Itu Baru Inti Pertimbangkan Dengan Akal Inti Ini Kira-kira Masyarakat Sudah Bisa Nggak Nangkep Hal Ini Menurut Otak Mereka Sudah Kalau Itu Sudah Sudah Bisa Menerima Yang Keempat Belum Selesai Yang Keempat Adalah Yang Keempat Adalah Kita Pertimbangkan Kalau Memang Masyarakat Bisa Menerima Akal Mereka Sudah Siap Baru Kita Pertimbangkan Ini Hal Itu Bisa Disampaikan Di Hadapan Umum Ketika Idul Fitri Atau Mungkin Hanya Di Hadapan Komunitas Yang Biasa Ngaji Sama Kita Pengajian Di Masyarakat Setiap Minggu Sekali Yang Hadir Kan Paling Cuma Itu Aja Orang Yang Seperti Mesti Beda Sama Kalau Lagi Kumpul Di Di Lapangan Yang Di Lapangan Kan Boro Ngaji Sama Kita Mungkin Baru Pertama Kali Mendengar Hal Itu Dan Yang Sama Kita Sudah Siap Jadi Ada Empat Langkah Kalau Kita Menyebarkan Sesuatu Kita Harus Tahu Empat Langkah Ini Sudah Seandainya Saat Itu Tidak Sesuai Dengan Empat Tingkatan Tadi Maka Lebih Baik Diam Karena Itulah Yang Lebih Sesuai Dengan Maslahat Syariat Dan Maslahat Secara Akal Contoh 14 Bersabar Dan Tidak Tergesa Untuk Memetik Buah Dari Da'wah Allah Bersabarlah Seperti Kita Jangan Buru-buru Kita Harus Tahu Dan Harus Paham Bahwasannya Masyarakat Kita Sudah Puluhan Tahun Mereka Terkungkum Di Dalam Praktek Kesihikan Dan Praktek Kebedahan Jadi Kita Jangan Bermimpi Bahwasannya Seluruh Kesihikan Dan Kebedahan Akan Kita Hilangkan Dalam Satu Hari Atau Satu Bulan Sebagai Orang Putus Asa Ini Orang Susah Banget Diomongi Udahlah Anda Tinggalkan Kehirup Jangan Buru-buru Apa Mengingin Untuk Memetik Buah Dari Yang Kita Da'wah Bisa Jadi Kita Yang Menanam Nanti Yang Memetik Buah Adalah Siapa Keturunan Kita Sekarang Coba Lihat Da'wahnya Syekh Muhammad Bin Abdul Wahad Sekarang Ini Asarnya Dampak Positifnya Apakah Sebesar Ketika Beliau Baluh Baru Mereh Da'wah Enggak Sekarang Kalau dibandingkan Dengan Beliau Dulu Baru Menebarkan Da'wah Itu Sudah Jauh Sekali Perbedaannya Sangat Luas Begitu Da'wahnya Syekh Mukbir Syekh Mukbir Da'wahnya Dulu Masih Tapi Setelah Beliau Meninggal Ketika Murid-muridnya Menyebar Kemana Mana Ke Eropa Afrika Asia Australia Lihatlah Bagaimana Asar Da'wah Beliau Jadi Kita Jangan Buru-buru Ah Anak Sudah Da'wah Setahun Dua Tahun Kok Nggak Ada Yang Sama Anak Sabar Nabi Nuh Berapa Tahun 950 Tahun Ini Baru Berapa Tahun Setahun Hanya Nggak Nyampe Terakhir Sebagai Penutup Ini Adalah Apa Yang Dapat Anak Sampaikan Dan Anak Berusaha Ini Adalah Berdasarkan Ilmu Karena Tadi Kan Kita Menyebutkan Bahwasannya Pilar Hikmah Itu Ada Berapa Tiga Ilmu Bejahsana Tidak Terkita Kesat Yang Paling Penting Adalah Ilmu Ilmu Adalah Quran Dan Hadis Dengan Pemahaman Para Sahabat Nabi Dan Apa Yang Anak Usahakan Setiap Yang Sampaikan Apa Yang Sudah Disampaikan Disini Kemudian Ada Sebagian Orang Yang Menuduh Kita Sebagai Pengekor Bidah Bukan Termasuk Ahlu Sunnah Maka Kalau Kita Benar Benar Yang Kita Jalan Sesuai Dengan Kita Dan Sunnah Kita Akan Tetap Berada Di Dalam Lingkaran Ahlu Sunnah Meskipun Orang Orang Menuduh Kita Sebagai Pengekor Bidah Asal Yang Kita Lakukan Adalah Sesuai Dengan Kitab Sunnah Kita Beribadah Bukan Berdasarkan Omongan Atau Takut Dengan Cacian Orang Selama Kita Makin Itu Sesuai Dengan Quran Dan Hadis Dan Sesuai Dengan Sesuai Dengan Hikmah Dalam Berda'wah Maka Setiap Orang Mengomong Apa Saja Kita Makin Hak Dan Itu Betul-betul Hak Maka Sama Sekali Ica Akan Bisa Muralam Kita Dalam Lingkaran Ahlu Sunnah Di Mata Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Sebaliknya Meskipun Orang Itu Memuji Muji Kita Habis Habisan Mengatakan Masya Allah Ahlu Sunnah Betul-betul Salafi Miat 100% Tapi Kalau Misalnya Jalan Kita Tidak Sesuai Dengan Quran Dan Hadis Dan Jalan Kita Tidak Sesuai Dengan Hikmah Di Dalam Berda'wah Maka Tetap Kita Tidak Masukkan Tidak Masukkan Dalam Lingkaran Ahlu Sunnah Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Penting Tidak Usah Pedulikan Banyak Omongan Kalau Tidak Ada Dalam Dalam Quran Dan Hadis Wallahu Tidak Alam Ingin Saya Ingatkan Di Akhir Ini Bahwasannya Makalah Ini 14 Poin Ini Alhamdulillah Sudah Saya Ringkas Kedalam Bahasa Arab Kemudian Kami Minta Beberapa Masyair Di Madinah Untuk Mengoreksi Karena Ketergelatasan Ilmu Yang Kami Miliki Dan Pengalaman Yang Tata Batas Anak Ingin Anak Takut Salah Dan Ini Bukan Terlasuk Hikmah Artinya 14 Poin Ini Sudah Setara Ringkas Bukan 67 Halaman Segini Tapi Setara Ringkas Anak Bawakan Disini Dua Lembar Ini Sudah Dikoreksi Oleh Beberapa Masyair Diantaranya Saya Yang Ketiga Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Al-Aqil Yang Kempat Syekh Abdul Malik Ramadhani Yang Kelima Syekh Yusuf Dakhil Yang Dan Yang Kenapa Syekh Abu Ibrahim Bin Sultan Al-Aqnani Pengarang Buku Al-Qutbiyyah Alhamdulillah Mereka Semuanya Memberikan Masukan Dan Mendukung Tulisan Ini Dan Sedihanya Tulisan Ini Adalah Bab Kesepuluh Jadi Tulisan Yang Sedang Anak Susun Yang Berjudul Menjelaskan Sikap Jadi Ini Hanya Bab Yang Kesepuluh Yang Dikorasi Sama Syekh Sepuluh Bab Ini Hanya Bab Yang Kesepuluh Allah Alham Kapan Anak Bisa Menjelaskan Tulisan Ini Sebenarnya Anak Nggak Ingin Disebarkan Per Bab Anak Ingin Nanti Sepuluh Bab Langsung Jadi Tulisan Menjelaskan Sikap Sikap Lengkapnya Menjelaskan Sikap 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 Yang Benar Di Dalam Menghadapi Problema Dalam Barisan Ikhwas Salafi Di Indonesia Sebenarnya Anak Inginnya Satu Buku Sudah Siap Untuk Disebarkan Tapi Berhubung Panitia Katanya Harus Ada Makalahnya Maka Terpaksa Dalam Tanda Petit Anak Sebarkan Ini Dulu Terpaksa